Halo semua, perkenalkan nama saya Christian Timakai, NIM 2009036025 dari Program Studi Teknik Industri. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab soal mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang studi kasus perusahaan Marks. Sebelum menjawab soalnya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang perusahaan Marks. Jadi perusahaan Marks ini adalah perusahaan pengapalan yang terintegrasi asal Denmark yang aktif pada pengangkutan kargo via laut dan darat, serta menyediakan layanan terkait seperti manajemen rantai pasok dan operasi pelabuhan. Dan untuk menjawab pertanyaan nomor satu, mengapa perusahaan Marks menggunakan model bisnis yang kompleks. Seperti yang kita tahu, bahwa Marks ini adalah perusahaan besar yang telah memiliki cabang di berbagai negara. Buktinya itu dapat dilihat dari Marks ini mempunyai 600 kapal yang memindahkan lebih dari 2 juta kontainer tiap tahunnya, ke 350 lebih fasilitas pelabuhan di 121 negara. Tentu saja hal ini mengharuskan Marks untuk menggabungkan bagian-bagian dari berbagai negara yang mencakup perusahaan ke dalam suatu model bisnis yang kompleks. Yang kedua, soal nomor dua, peran apa yang dimainkan sensor IoT dalam sistem Marks? Jadi, peran IoT adalah memberikan kemampuan kepada Marks untuk mengotomatisasikan dan mengoptimalkan efisiensi pengoperasian bisnis. Itu dapat dilihat dari pelacakan dari kontainer yang kosong. Lalu, nomor tiga, mengapa pelacakan kontainer yang kosong sangat penting untuk operasi yang efisien. Jadi, pelacakan kontainer yang kosong sangat penting agar dalam proses pengiriman itu dapat berjalan dengan lancar. Atau dengan kata lain, efisien. Dengan diketahuinya kontainer yang kosong tersebut, maka perusahaan dapat mencari solusi untuk menangani hal tersebut. Atau dengan kata lain, perusahaan ini dapat segera melakukan pengisian untuk kontainer yang kosong tersebut. Agar kontainer ini tidak menganggur atau rusak. Untuk soal nomor empat, apa yang dimaksud dengan budaya berbasis data yang Marks coba untuk perkuat. Jadi, sistem bisnis Marks ini memfokuskan pengumpulan data agar dapat lebih efisien dalam melakukan pengiriman. Marks mencoba untuk memperkuat budaya berbasis data ini karena dari hasil analisis yang dapat ada dapat menciptakan ide-ide baru dan kekreatifan dari data yang telah dikumpulkan. Selain itu, dengan adanya budaya berbasis data, maka dapat dilakukan perubahan yang lebih baik lagi untuk ke depannya. Dan yang terakhir, mengapa Marks ingin memberikan kepada pelanggan mereka akses ke sistem mereka? Jadi, alasan Marks memberikan kepada pelanggan mereka akses ke sistem mereka yaitu dengan memberikan akses kepada pelanggan ini dapat menginginkan pelanggan untuk lebih bertanggung jawab atas rentai pasok mereka. Dengan berbagai akses data, mereka juga dapat memberikan transparansi kepada pelanggan-pelanggan yang ada mengenai barangnya sudah sampai mana atau barangnya dalam kondisi apa. Itu dapat pelanggan ketahui. dan memberikan tindakan langsung untuk mengatur temperatur kontainer, kelembaban tekanan, dan mengetahui posisi kontainer seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.